Kami awali patik petang dari Jakarta. Ratusan warga padati pemakaman 4 korban kecoakaan maut yang terjadi di daerah Gambir, Tugutani kemarin siang. Sementara itu, 3 korban kecoakaan masih dirawat di RSPAD Gapot Subroto. Ini hanya bisa duduk termenung dan berusaha tegar menyaksikan suaminya. Firman Shah sudah terhidup kaku tak bernyawa. Kandungan Dini yang sudah mencapai 7 bulan dan Firman takkan bisa melihat calon anaknya lahir atau merasakan menjadi suara ayah. Meski tidak ada dendam terhadap pelaku yang menabrak suaminya, Dini tetap berharap pelaku dihukum setimpal. Siang tadi ratusan warga memadati tempat pemakaman umum Kawi-Kawi Johar, Baru, Jakarta untuk mengantarkan 4 pengudah korban kecoakaan maut keperistiratan terakhir. Keempatnya adalah Muhammad Huzaifah alias Ujai, Firman Shah, Muhammad Akbar, dan Buhari, warga RW 07 Kelurahan Tanah Tinggi Johar, Baru, yang dimakamkan nyaris berdekatan satu sama lain. Dan dalam waktu yang hampir bersamaan pula. Pertamanan keempat pemuda ini begitu erat dan masih memiliki pertalian saudara. Namun siapa sangka, kedekatan itu pun masih terjalin hingga maut merenggup nyawa. Sehingga kini masih ada tiga korban yang dirawat di RSD AD Ketusubroto, salah satunya kritis dan menjalani operasi siang tadi. Sementara itu salah satu korban selamat, Akbar Ramadan, masih sering menangis jika mengingat peristiwa kecelakaan maut yang merenggup nyawa empat sahabatnya. Demikian laporan Diana Harisma dan Didin Iswandani dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!